Koordinasi Tim Kemenangan Arham Basmin Rahmat khusus wilayah Walmas berlangsung di Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Lubu pada Senin 9 Juli 2024. Pertemuan ini membahas persiapan menjelang pengukuhan Tim Kemenangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024. Acara ini dihadiri oleh beberapa tim koordinasi pemenangan Arham Rahmat di seluruh desa dan kecamatan di wilayah Walmas, serta calon wakil Bupati Lubu Rahmat. Pria yang akrab di Sapa Keten ini menyatakan optimismanya untuk mendampingi Arham Basmin dalam Pilkada 2024. Kemudian ada rezeki kami bersama anak, kemudian ada kami berlokan juga berlokan juga berlokan. Maka itu saya bilang, siap. Karena kita dari rakyat, kita kembali ke rakyat. Kemudian ada rezeki kami, saya harusnya berlokan. Kemudian kami sejalan dengan Bupati saya, kita tenang untuk memikirkan masyarakat. Yang penting kita siap berjuang untuk masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Kemenangan Arham Rahmat Wilayah Walmas, Jumardin Limpaolo menyatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menggelar pengukuhan tim kemenangan. Lebih lanjut, Jumardin menjelaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah membenahi internal tim kemenangan untuk memastikan kemenangan dalam Pilkada 2024. Ia juga menanggapi kemunculan pasangan calon kepala daerah lain dan menegaskan bahwa tim Arham Rahmat akan tetap fokus dan solid. Seperti misalnya langkah yang hari ini kita lakukan ini adalah upaya konsolidasi semua komponen untuk bagaimana bisa solid di dalam proses perjuangan politik untuk pemenangan daripada pasangan yang kita jagokan. Nah, saya kira kapasitas yang paling tepat buat kami yang ada di Arham dengan Rahmat adalah ketika ini sudah solid, kita sudah mampu melakukan peninternalisasian, membangun bagaimana kerja-kerja politik ini sebagai sebuah sistem. Saya kira dengan siapapun kita siap untuk berkembangkan. Jumardin yakin bahwa Arham Rahmat adalah pasangan yang tepat untuk memimpin Kabupaten Luwu. Pasangan ini telah memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati dengan dukungan dari Partai Nasdem dan PKS yang memiliki total tujuh kursi. Dengan Pak Rahmat di kemudian hari tidak hanya sebatas mereka maju bersama, terpilih bersama tetapi diyakini bahwa mereka akan menjalankan pemerintahan, tingkat keikinannya sudah sampai di sini. Ya, mereka akan berjalan akan selalu harmonis, sama-sama saling meyakini. Pak Rahmat juga seperti itu, dia sangat yakin bahwa kapasitas Pak Arham bukan hanya sebagai seorang kader muda yang intelek, sebagai seorang dokter. Tetapi kemampuan dia dalam kerja-kerja politik itu sudah teruji. Saya kira Pak Arham yakin dengan keyakinannya untuk menggandeng Pak Rahmat, dan Pak Rahmat juga yakin dengan keyakinannya untuk digandeng oleh Pak Arham. Sehingga ada dua keyakinan yang ketemu, menyatu, dan sekarang membangun kesepakatan kita jalan bersama. Dan di belakangnya, kita yang akan bekerja dalam pengorganisasian ini terbentuk sebagai sebuah tim, lalu kemudian menyampaikan ini kepada publik. Alfian Talham mengabarkan dari Kabupaten Lubu, Provinsi Sulawesi Selatan.